Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Polina Suvalova melawan Ana Afonasiva. Permainan ini terjadi pada 10 Juli 2019. Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Polina sebagai putih dan Ana memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5 pembukaan Sicilia. Lalu putih F3 dan D6. Dilanjut pion D4 menawarkan pertukaran pion. Ana mau aja karena emang main line ya. Pion kali pion dan jelas dimakan lagi dengan kuda. Dilanjut lagi kuda ke F6 dan kuda ke C3. Baik, apakah kalian masih ingat yang selalu saya katakan gerakan penting pada Sicilia? Bagi yang ingat pion A6 dan belum tahu nama variasi ini, selamat! Kamu baru aja mengetahui jalur pembukaan Sicilia, Natro variasi, yang mungkin tanpa kalian sadari. Ya, sengaja saya jarang tulis dan sebutkan, agar kalian belajarnya ngalir aja. Maaf ya, baik gajah ke E2 dimainkan Polina dan masih mengikuti main line pion ke D5 menyerang kuda. Dan hafal kan? Yap, kuda mundur ke B3. Bergerakan yang sama gajah ke E7 mempersiapkan rokade pendek. Tapi ya jelas, kedua pemain rokade pendek dimulai dari Polina dan rokade pendek juga oleh Ana. Di sini Polina melanjutkannya lagi dengan Raja ke H1. Lah, kenapa? Raja kok langsung ke H1? Jadi posisi kayak gini tuh buat persiapan pion maju ke F4 ya, untuk bermain agresif. Bisa juga dibalik ya, pion F4, baru nantinya Raja ke H1. Kayak video terbaru Iran yang saya upload Jumat lalu. Iya, Ana manjutkannya dengan gajah ke E6. Tetap saja Polina pion ke F4. Nah, bagi kita, mungkin seru nih kalau ada pion F4 dimainin. Tapi bagi Polina, gerakan ini bisa buat jantungnya deg-degan lebih kenceng ya. Ya kalau istilah komuter, mungkin prosesornya di overclock. Buat nambahin performa maksimal, tapi ya suhnya jadi lebih panas kan? Jika pion dimakan, maka akan dimakan lagi dengan gajah. Ana memilih memainkan menteri ke C7. Ya jika tidak dimakan, pion maju lagi ke F6 sambil nyerang gajah. Setelah nemenin menteri ke D7, pion F dimajuin mah udah banyak yang berani ya. Dan buat nemenin pion F, Polina mainkan pion ke G4. Menurut saya Polina cukup berani buat ngambil resiko ya. Ya biasa aja lah bang, gue sering kayak gitu. Guys, Ana ini master ya. Jangan coba bayangin kalau Ana ini temen lu yang suka bawa kacang kalau main di poster ronda. Beda lah ya. Yaudah. Gerakan ini untuk persiapan pion ke G5 buat maksat kuda mutur ke E8. Pion H6 adalah jawaban umum yang sering dimainkan. Tapi Ana lebih memilih menggerakkan gajahnya ke C6 buat memaku pion sekaligus menyerangnya dua kali. Polina gajah ke F3 untuk menambah penjagaan pion dan juga membuat jalan kuda untuk bermanuver membantu menyerang seyap raja. Baru kali ini pion H6 buat ngasih jalan kuda untuk tetap bisa membantu pertahanan seyap raja. Pion F dan G ternyata masih belum cukup buat Polina. Sekarang beneran all of attack nih. Polina all in dengan memajukan pion Hnya ke H4. Ya, sangat agresif ya. Sebelum pion G dimajuin, Ana sudah menggerakkan kudanya ke H7 buat main aman dan sekaligus menyerang pion dengan gajah. Tapi ya tetap saja, Polina memajukan pionnya ke G5. Ingat ya, 3 penyerang dan 2 penjagaan. Berarti pion ini dikorbankan. Pion maju sudah dijaga gajah ya. Ana memakan pion dengan pion. Polina masih tidak memakan pion. Tapi menyerang pion itu dengan benteng ke G1. Kembali mengorbankan pion Hnya. Ana juga kembali memakan pion H dengan pion. Dan posisi ini menjadikan pion G terpaku pada benteng. Polina sudah mempersiapkannya dengan gajah ke H6 mengancam pion G7 dua kali. Jika pion maju, gajah tidak akan memakan benteng. Tapi pion tetap memakan pion. Oleh karena itu, Ana melindungi pion dengan gajah ke F6. Lanjut menteri ke D2 mempersiapkan pengorbanan benteng kali G7. Ya mungkin kita analisis ya, biar lebih jelas. Oke, disini jika hitam tidak waspada dan menggerakkan benteng ke E8 misalnya ya, buat ngasih jalan untuk raja, maka putih bisa memakan pion G7 dengan benteng skak. Gajah kali benteng, dan benteng hadir lagi ke G1. Ya, pion F6 jalan terbaik. Benteng kali gajah emang skak seter ya. Tapi itu hanya tukeran, kawan-kawan. Karena putih juga sudah kehilangan dua benteng. Jadi kuda ke D5 menyerang menteri terlebih dahulu. Menteri D7 ada kuda B6. Menteri F7 ada gajah H5. Jadi gajah kali guda. Menteri kali gajah skak. Raja F8. Dan sangat banyak opsi serangan ya. Atau salah satunya bisa gajah kali gajah skak. Menteri kali gajah. Benteng kali menteri. Raja kali benteng. Dan menteri kali B2 skak benteng. Kuda menutup. Dan menteri kali kuda skak. Jelas putih lebih diunggulkan. Oke, kita kembali ke permainan. Tentu saja Ana tidak mau itu terjadi. Dia mengemainkan raja ke halapan. Gerakan ini membuat pion menjadi menyerang gajah ya. Jadi gajah mundur ke E3. Lalu dilanjut pion ke B5. Dijawa Paulina dengan benteng ke G4. Mungkin persiapan penumpukan benteng di file G. Setelah pion maju ke B4 menyerang kuda. Kuda langsung ke D5. Menyerang menteri dan gajah. Ana menukar gajahnya dengan memakan guda. Dan Paulina kembali memakan guda dengan menteri. Kuda ke C6 buat persiapan kuda ke E7 menyerang menteri. Dan menambah perlindungan raja. Paulina masih dengan ide yang sama. Yaitu menumpuk benteng A ke G1. Ya jelas kuda ke E7 menyerang menteri. Dan menteri mundur ke D2. Dan dilanjut pion ke D5. Jika pion kali pion. Maka kuda akan memakan pion F5. Yang sangat berbahaya ini. Paulina membiarkan saja. Dan memainkan menteri ke H2. Untuk bisa lebih berfokus untuk menyerang. Ana juga belum memakan. Dan memilih menteri ke D7. Ya entah apa tujuannya. Tapi yang jelas gerakan ini mengizinkan Paulina. Untuk memainkan kuda ke C5. Menyerang menteri. Dan membuatnya juga lebih aktif. Setelah menteri mundur ke C8. Paulina juga memuturkan gajah ke F2. Meskipun menyerang pion. Tapi gajah ini sedang menjaga kuda ya. Baru kali ini Ana memakan pion E4. Sekaligus menyerang gajah. Untuk pemain normal. Kita bisa memakan balik pion dengan kuda. Sekaligus menyerang gajah. Dan juga memakan pion dengan gajah. Gajah di giliran selanjutnya. Tapi Paulina yang sudah kalah 3 pion ini. Masih saja mengorbankan kuda. Dengan langsung memakan pion dengan gajah. Ya ini gerakan brilian. Coba kita analisis. Jika menteri memakan kuda. Gajah akan memakan gajah. Percaya atau tidak. Disini menteri harus kembali memakan penteng. Ya karena kuda terpaku menteri ya. Lah gimana jika pion yang memakan gajah? Ya tinggal menteri kali kuda skak. Raja kali menteri. Dan penteng ke hampat skak mat. Atau kalau kalian nemuin jawaban yang bagus di posisi ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bersama-sama. Oke kembali ke permainan. Disini Ana menurunkan kudanya ke G8. Untuk menjaga gajah. Kuda dan gajah menjadi terserang. Sekali lagi. Memakan pion dengan kuda. Akan menyelamatkan semuanya. Tapi Paulina lebih memilih mengorbankan kudanya. Karena dia memakan pion E dengan gajah. Dan sekarang Ana memakan kuda dengan menteri. Tapi ternyata pengorbanan itu buat tempo agar gajah bisa mundur ke F2 lagi. Sekaligus menyerang menteri. Dan juga membuka serangan pada menterinya sendiri. Setelah Ana menteri mundur ke E7. Pada posisi ini Paulina udah kalah satu kuda dan satu pion. Tapi apakah kalian tahu yang dimainkan Paulina di posisi ini? Jangan pikir menteri kali kuda ya. Nggak omur itu mah. Iya. Disini Paulina masih mengorbankan benteng dengan memakan pion G7. Dan mengancam skagmat menteri atau benteng memakan kuda. Tidak ada yang bisa menjaga kuda lagi. Jadi setelah pengorbanan harus diterima gajah kali benteng. Sekarang posisi Paulina tambah kritis nih. Kalah satu kuda dan satu benteng. Membuat kesalahan sedikit saja dia akan kalah. Dengarkan saya baik-baik. Bawah X kanan-kiri kanan R1 kanan bawah atas G3. Boom. Tidak sudah aktif kawan-kawan. Pada posisi seperti ini. Paulina mengorbankan menteri dengan memakan kuda skag. Benar-benar brutal. Jelas pengorbanan ini harus diterima ya. Setelah raja memakan menteri. Pion F6 discover skag. Jika raja H8. Pion kali gajah skagmat dengan pion. Jadi raja ke H6. Gajah E3 skag. Raja harus ke H5. Gajah F3 skag. Raja harus maju lagi. Sekali lagi gajah ke F2 skag. Dan sebelum gerakan terakhir. Ana von Asiva sudah menyerah. Sangat-sangat cantik. Ya apabila permainan dilanjutkan. Raja harus ke H3 kan. Dan gajah ke G4 skagmat. Gak tau lagi deh. Cewek ini habis kerasukan apa gitu. Paulina bermain super agresif. Dengan pengorbanan super akurat. Hitam atau anaung gul penteng dan satu menteri. Tapi masih kena skagmat cantik. Dan bukan hanya cantik skagmatnya. Bayangin deh. Rajanya tuh diseret loh. Bisa sampai sini. Kan masalahnya ini tuh master lawan master ya. Ya tapi ya udahlah. Selamat buat Paulina atas kemenangan yang keren. Dan oke lah kan kawan. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini. Silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruto Chess ini. Agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam Chess Lovers. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax